Intro Di antara bangunan adalah tempat kediaman kita. Ada yang menyebutnya rumah, ada yang menyebutnya pondok, ada yang menyebutnya istana. Kediaman kita kena ditempati setiap hari, tentu dibangun bagus dan dirancang kuat. Namun sebagai sesuatu yang fisik, dalam perjalanan waktu, kebagusan dan kekuatannya akan berkurang. Bahkan mungkin akan roboh oleh musibah, menyisakan reruntuhan. Tak ada yang tak bisa dibangun kembali dari reruntuhan. Inilah pemulihan, satu daskian hukum kehidupan. Melalui nubuat Nabi Amos, Tuhan bersabda. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali, seperti pada zaman dahulu kalah, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah sabda Tuhan yang melakukan hal ini. Sungguh, waktunya akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Pondok daud sesungguhnya adalah kemah. Tempat ditahtakannya tabu Tuhan pada zaman Raja Daud. Tempat yang diyakini sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel. Kemah inilah yang kemudian dibangun secara permanen oleh Raja Salomo sebagai bait suci. Bangunan yang dikagumi indahnya, namun kemudian dirobohkan Raja Babel. Oleh Tuhan, dinubuatkan akan dibangun kembali, lebih dalam arti rohani, sebagai simbol pemulihan relasi antara Israel dengan Tuhan. Kita belajar, seruntuh apapun relasi masih mungkin dipulihkan. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!